Kalau Joko Boyo, itu bagusnya bisa buat usaha, buat jaga rumah. Kalau untuk milih air, itu buat juga rejeki. Kalau awal-awalnya, itu dari leluhur orang tua. Ya kita tidak bisa berbicara tentang kenapa ya. Itu rasa naluri kita itu larinya ke situ, untuk piara burung perkota itu. Kalau untuk kenikmatan kita itu, di hati itu terasa gimana ya, terasa kelihatan suara asli alamnya itu muncul. Jadi enak didengar, nyaman, buat teman ngopi. Yang tidak manggung juga banyak. Masalah manggung dan tidaknya itu, kita tidak memerlukan suaranya. Yang kita cari auranya. Itu gimana itu, cerita orang-orang saja itu. Sebetulnya ya enggak. Walaupun satu, dua, tiga, sama saja. Kita lihat dari auranya orangnya, dua dari arah berburungnya. Walaupun burung itu mempunyai ciri mati yang bagus, tapi kalau naluri orangnya tidak nyambung, ya tidak ada hasilnya. Tapi kalau untuk masalah dagang, itu ada macam-macam jenis perkotutnya. Kalau Joko Boyo, itu bagusnya bisa buat usaha, buat jaga rumah. Kalau untuk milih air, itu buat juga rejeki. Kalau untuk seri tumpuk atau seri lumbung, itu buat petani dan juga buat rejeki juga, biar mendekatkan rejeki. Dia yang pemelihara merasakan kenyamanan dan apa yang diminta, itu bakal terwujud. Untuk yang cocok pada pribadinya. Kalau yang tidak cocok, walaupun itu perkotut mempunyai kartu rangkaan bagus. Kalau tidak cocok pada dirinya, ya tidak ada kasihatnya dan tidak berdampak pada orangnya. Sepertinya, gitu saja. Ya, sewajarnya kita memelihara hewan yang lainnya. Kita biara, kita kasih makan, kita jemur. Kalau memang dia bisa dimandikan, ya dimandikan dengan air, cucian beras. Untuk saran saya, untuk memilihkan perkotut lokal, alam, sebaiknya carilah perkotut yang bisa membawa rejeki. Terima kasih telah menonton!